Intro Dengan membaca, menguasai dunia, membuka cakrawala, dan menggapai surga Selamat datang di Perpustakaan Sekolah SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama Dua Cilacat Yang diberi nama Pustaka Raya Pengambilan nama ini terinspirasi dengan kata pustaka Yang berarti buku, yang berarti kitab, yang berarti pribon, dan raya Yang diharapkan bisa memberikan banyak besar manfaat untuk para warga sekolah Terutama adalah para siswa Dengan harapan semakin besar pengunjung, semakin besar memberikan banyak manfaat dan inspirasi Perpustakaan ini kemudian menjadi standar dan disstandarkan memiliki sistem katalogisasi Semoga kedepannya menambah minat baca siswa, siswi kita Sekolah sebelum memiliki ruang perpustakaan tersendiri Tahun 2011 bukan berarti belum ada Tetapi belum semaksimal mungkin dikembangkan dengan tenaga pustakawan khusus Yang memiliki sertifikasi keperpustakaanan Dan sejak saat itu diharapkan Anak-anak semuanya gemar mengunjungi perpustakaan ini Untuk selalu dan selalu menambah cakrawala Menguasai dunia Dan telah menjadi leader Diharapan dengan kitab yang terinspirasi dari buku-buku yang kita baca Sejak ada gerakan literasi sekolah Perpustakaan ini semakin bergembang Pastikan ayo warga sekolah terutama Gemar mengunjungi perpustakaan sekolah kita Semoga kedepan kalian menguasai dunia Dengan membaca Terima kasih Nama saya Ibu Muliyati Gule Saya di SMP Purnama 2 Guru dan juga Kepala Perpustakaan Tugas saya selaku Petugas dan Kepala Perpustakaan di sini adalah Mengatur indeks buku Buku-buku berapa jumlahnya Dan juga anak-anak di sini Kami telah membuatkan jadwal Kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 Kami telah membuat jadwal untuk berkunjung ke perpustakaan Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu Buku-buku perpustakaan SMP Purnama 2 Cilacap di sini Ada sekitar 3.000 kurang lebih Dan buku fiksi dan non-fiksi Dan anak-anak semua di sini Siswa SMP Purnama 2 Sangat antusias untuk membaca dan belajar di sini Apabila ada PR dari ibu gurunya Mereka cari di sini Apa namanya itu Jawaban atau cari buku Sebagai buku referensi di Perpustakaan Dan juga buku-buku di sini ada dua versi yaitu Buku fiksi dan buku non-fiksi Buku fiksi itu adalah berupa cerita seperti ini Seperti ini di buku fiksi Ini buku fiksi, buku cerita Dan sedangkan buku non-fiksi adalah seperti ini Ada buku-buku referensi untuk anak-anak belajar di sini Ada pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan Dan ada hubungannya dengan belajaran IPA Dan juga di sini banyak sekali buku-buku yang mendukung Yang mendukung anak-anak kita bersekolah di SMP Purnama 2 Dan juga agama di sini sangat luar biasa Tentang guru-gurunya yang mengajar agama Dan di sini lengkap semuanya buku-buku belajaran agama Termasuk ada sedikit seperti ini Buku agama Ini ada buku agama Di sini banyak Dan buku fiksi itu adalah Ada sekitar 1500 Dan sedangkan buku non-fiksi itu adalah Ada sekitar hampir 1800 Di sini buku-buku kita Di luar buku-buku pelajaran Kalau perpustakaan itu kan lebih banyak buku fiksinya dan buku non-fiksinya Sistem peminjaman di sini adalah masih manual Anak-anak minjam buku itu Kalau buku fiksi itu bisa kami kasih waktu seminggu Setelah digunakan seminggu Atau anak-anak itu sudah membaca Dikembalikan di perpustakaan Dan supaya anak-anak yang lain juga bisa meminjam Kalau buku pelajaran Buku pelajaran Buku mapel Ya itu anak-anak bawa Di rumah Bawa pulang di rumah Selama Satu tahun Setelah kenaikan kelas Buku tersebut Akan dikembalikan Di perpustakaan Untuk adik kelasnya lagi Dan Setelah itu nanti Anak-anak juga Kami akan berikan buku Selanjutnya untuk kelas berikutnya Setiap tahun ajaran baru Nah itu buku di sini Pelajaran itu Sekitar Sebelas buku Kami pinjamkan untuk anak-anak Anak-anak tidak perlu menjam buku mapel di sini Anak-anak tidak perlu membeli buku mapel Tetapi SMP Purnama 2 menyediakan buku materi Yang disediakan oleh sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sulis Tio Ken Kutami Selaku Pembantu untuk Melayani anak-anak Dalam Melayani dalam Meminjam Dan mengembalikan buku Pada hari-hari Efektif Rata-rata itu ada 25-30 anak Yang Meminjam dan Membaca Di Perpustakaan ini Untuk peminjaman Buku yang akan dibawa pulang Itu biasanya Yang fiksi Untuk buku cerita Cerita legenda Nusantara Indonesia ini Biasanya yang paling disukai Anak-anak Karena Dalam cerita itu Mungkin ada Sulit toladannya yang akan Dituruti Apa Ditoladannya Untuk ditiru Untuk dalam cerita itu Kemudian Dalam pengembaliannya Juga ada Satu kartu Kartu perpustakaan Yang sudah didapatkan Dari sekolah Kemudian Ditulis disitu Untuk pengembaliannya Dan ditandatangani Untuk sebagai bukti Pada Pada akhirnya Anak itu Mengembalikan buku Kemudian Untuk rekapan Buku fiksi Dan non-fiksi Yang dipinjamkan siswa Di sini Saya rekap Perbulannya Itu Rata-rata Ada 60-70% Ada Dari sejumlah Anak tersebut Kemudian Dalam peminjaman buku Ini Anak-anak Rata-rata itu Satu minggu Untuk pengembaliannya Kemudian Mencatat Di buku Catatan Ini Kemudian Dalam pengembaliannya Juga ada Satu Kartu Kartu perpustakaan Yang sudah didapatkan Dari sekolah Kemudian Ditulis disitu Untuk pengembaliannya Dan ditandatangani Untuk Sebagai bukti Pada Pada akhirnya Anak itu Mengembalikan buku Kemudian Untuk rekapan Buku fiksi Dan non fiksi Yang dipinjamkan Siswa Disini Saya rekap Perbulannya Itu Rata-rata Ada 60-70% Ada Dari sejumlah Anak tersebut Kemudian Pada akhir tahun Juga Direkap Untuk buku Non fiksi Dan Buku fiksi Untuk dicatat Di dalam Catatan ini Saya Setiap Akhir tahun Pelajaran Atau Setiap Tahun pelajaran Dari tahun ke tahun Saya catat disini Kemudian Untuk Pengembaliannya Ini akan ada Kehilangan Kehilangan atau Tidak dikembalikan Disini ada Catatan untuk Mengganti Menggantinya Sesuai dengan Buku yang dipinjamkan Atau itu Baik fiksi Maupun non fiksi Demikiannya Dapat saya Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minat baca bagi para siswa SMP Purnama II Termasuk Sangat Tinggi dan Baik Karena mereka Memiliki program Satu hari Mengunjungi Perpustakaan Satu kelasnya Di perpustakaan Pustaka Raya SMP Purnama II Di Silacat Terdapat berbagai macam Koleksi buku Adari Buku fiksi Dan non fiksi Buku fiksi Mereka bisa Membaca tentang Dongeng Cerita rakyat Komik Dan lain sebagainya Sedangkan yang non fiksi Ada majalah Kemudian koran Dan beberapa Contoh jurnal yang Tersedia di perpustakaan Selain itu Mereka juga Dapat mengakses Dari luar sekolah Misalnya Dari aplikasi Yang ada di HP Seperti webtoon Komik baca Dan yang non fiksi Bisa dilihat Dari Youtube Berita-berita yang ada Dan lain sebagainya